Pemisah tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19, ratusan pengendara yang akan memasuki wilayah Cianjur terpaksa putar balik. Satgas COVID-19, Kabupaten Cianjur memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM guna menekan jumlah penyebaran COVID-19. Petugas gabungan TNI, Polri, Dishub, Satpol PP dan Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur terus perketat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Razia pun terus digelar di sejumlah titik, salah satunya di res area Kecamatan Nahoruwangi yang menjadi perbatasan antara Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung Barat. Satu persatu kendaraan roda empat maupun angkutan umum yang datang dari luar Cianjur diperiksa petugas. Pengendara luar daerah yang tidak bisa menunjukkan surat keterangan bebas COVID-19, antigen maupun PCR, dilarang untuk memasuki wilayah Kabupaten Cianjur. Akibatnya ratusan kendaraan terpaksa putar balik ke daerah asalnya. Sementara menurut Kapolsek setempat, operasi tersebut merupakan perpanjangan dari pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejak tanggal 26 Januari hingga tanggal 8 Februari mendatang. Dari tanggal 11 sampai tanggal 25, kali ini dilanjutkan sampai dengan tanggal 8. Saat ini Cianjur secara pemberlakuan SBP Proposional, juga dua daerah penyangga, Cimahi dengan Bogor, itu saat ini dilanjutkan masih memasarkan masalah PPKM, yaitu pembatasan atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Jadi untuk khusus dua daerah itu, tanpa dilengkapi dengan swab tes antigen, kami kembalikan termasuk kota-kota yang di luar Cianjur, seluruhnya tanpa dilengkapi hasil tes swab antigen. Pengetatan kendaraan luar daerah yang keluar masuk tersebut sebagai upaya pemerintahan Kabupaten Cianjur dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Heris Diawan, Bandung TV